Oke guys, kita sekarang mau lihat beberapa satwa di Ibrig ya. Wah, itu ber! Ya, ada ber! Kukunya biasa aja ya? Oh, no! Uh-oh! 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 Tahan! Gah! Kenapa? Gunakan kekuatan perutmu! Kenapa? 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 Tahan! Iya, aku sekarang dengan Pak John. Halo, Pak! Halo! Jadi ini owner dari Tamasapari Pigen. Bye-bye! Hai! Jadi kita sekarang lagi siap-siap mau berangkat kemana, Pak Sayu? Selamat pagi! Hai! Ya bener, kemana? Kemana? Tahan! 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 Hai! 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 Selamat datang, Diti! Tuh, Bobok! Tuh! Luwis, Clara, welcome. Ada apa? Ada jiruf. Oh, jirufnya jalan-jalan. Halo. Hi, kids. Wow, wow, wow. Let's go, let's rock. Kunci aku udah bawa, aman. Let's go, kita mau ke safari. Jadi selama trip ini aku makannya nyuri-nyuri gitu loh. Kapan sempat makan, kapan sempat makan. Karena memang gak ada waktu untuk makan. Dan kalaupun ada waktu, kita mau pakai untuk tidur. Karena capek banget. Anak-anak, mana-mana? Let's go. Kamu kaki dulu? Ya, dibawa. Yang dibawa. Iya, mau. Oke. Iya, iya. Iya, iya. Bawa, ayo. Mami juga sudah dibawa. Tapi dia hantu. Oh, dia udah di sini sih harusnya. Bawa. Iya, dibawa. Dari-dari mana? Cari. Gak ada. Memi, lucu banget. Memi mau pakai ini, kaki-kaki. Memi jadi ready. Ini selubuh gitu ya. Aku tuh galau antara orang terlihat keren. Tapi kedinginan. Coba baju-baju yang jazz-jazz aku ya cuman... Jagat-jagat aku cuma sweater-sweeter. Yang gak apa ini. Hah? Belum? Masih jauh tak, Pak? Kita mau beraget nih, kita di lombi, Pak. Bagaimana? Oke guys, kita sekarang mau lihat beberapa satwa. Wah. Ini tiga. Hahaha. Iya. Sekali-sekali ya. Lihat ini. Ini, 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 ini. Nah. Wow. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Kencang mungkin. Gak mau. Atau gak makan wortel? Gak mau. Gak mau. Gak mau dia. Tumennya. Gak mau makan. Iya, baik. Ini dia sudah bufet. Iya, banyak orang ngasih-ngasih dong. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Satu lagi. fresis pasir. Gak mau membosokan. Halo shoot. ius. Gus-ius. Bunggalan. Bus. Halo. Hehehe. Halo us. Oke oke. Gak mau, ya? Gak. Kenyang, nih. Ya, kenyang. ada lama, mana sih dia? nanti ketauan Luiz, mau di depan? Coki, Coki karena sama Ceti, biar bisa liat cari yang mau makan, tadi makan nggak? enggak, mau dimakan, tuh di bawah cari kambing aja deh yang mau makan kambing ada suara sih eh, tutup enggak, nanti takut enggak mau apa ini? apa nih? apa nih? cok, 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 cok apa ya? nah e-horse, meh, e-horse tadi Nabi lihat, Mami lihat layan layan? layan, mau makan wortel atau makan ini ya? ini lebih enak nih, dimakan aku udah menyampaikan karnifora ya? duk, duk, duk ini nggak boleh belnya, langsung aja tapi biasanya agak panjang gitu wah, tunggu wah, tunggu ini ada bear kayaknya kalau berangkat luang mau makan wortel nggak? enggak, Bu ini 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 tidak bisa lihat jangan, jangan jangan, jangan jangan, jangan tuh, 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 tuh bear bear jangan lupa bear jangan lupa makan ya kayak boneka ya kayak boneka ya dia punya ber ya, dia punya ber ya kayak ber, Mi Mi itu, Mi liat ga? dia punya ber ber ada ber loh halo ber, halo halo, halo halo, halo halo, halo, halo jalan, jalan bye-bye, Mi bye bye-bye ada apa lagi, Mi ada apa lagi, Mi engin takut sakutan malah sakutan, dalai banyak banget, bernya kayaknya kemarin juga keliat ber deh iya, ke sana tuh wow bernya banyak bernya banyak ada empat ini ada empat loh kayaknya ini ada lima deh kokoyol ini ada empat teman dia tutup, dia buka itu mati, tuh mana? hari ini wow sini kokoknya, sini tuh tuh taigur gak apa-apa ini ini berani taruh ini masa? berani apa? ini berani kalau liat ini kalau layu ini kita dikawal sama safari ini ini dari genkret biasanya loh ini banyak di sini ini ini tuh banyak 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 tuh lanjutnya wow di tengah jalan wow 1,2,3,4,5 6,7 ayo wow takut takut udah duduk kurus-kurus tuh lainnya ini titik mau ke depan ini titik mau ke depan takut 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 iya ayo itu loh itu apa? lainnya nungguin kita loh di depan loh tuh amai banget gila tuh aduh lihat wow lewat aja lewat aja kok lewat aja kok lewat aja kok ini 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 lah eh Tiongan itu tanduknya serem dia juga lapar cindak loh cindak ini gak apa-apa karena ada yang tanduk nih seru nih kasih 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 iya 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 ini dua lagi gak apa-apa kasih 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 tempal aja pokoknya takut tanduknya tanduknya langsung ya tanduknya kayak keras banget tuh awas Tii dia lagi makan dia lagi makan selanjutnya wow tutup tutup dulu ini tutupin ini Afrika ini Lion King Afrika punya ini biasain yang TV apa itu Tii apa itu Tii eh 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 tempalanya kok tempalanya kok tempalanya kok tinggi tempalanya kok tempalanya kok siap wow zebra 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 itu kok kayaknya pokoknya wow iya di pokoknya iya itu zebra itu zebranya kok gak sama aja warnanya iya di jalan ayo jalan bagus bye bye zebra sampe jalan bagus sampe yo kayak gini jalan bagus bye zebra kokoknya seneng gak apa itu kokoknya biasa aja ya no uh oh uh oh eh eh ada pampas gak ini gak bisa jalan keluar eh saya sudah jalan keluar deh pulang dia lagi swimming tahan bentar mari aku udah mau niapnya oke di lobby di lobby di lobby ada di lobby ada tolek di lobby jadi udah liat gigi kecil bro kalo tajang gak kecil ini eh itu di sini nih dia gak mau dia lagi tahan sesu tajang bye asal sama jadi babet itu siapa babet itu siap babet itu itu tadi apa aduh ini babet itu ini babet itu ini babet Louis aduh gaaan gunakan kekuatan perutmu enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa tipe XL jauh enggak usah dipakein cuma dipupin hei kalau udah keluar kalau ini ini udah keluar nih sudah keluar sudah sampai enggak bisa enggak bisa iya terus balik kamar aja bro hujan hujan jangan lupa dimana tembak ikutnya setelnya tuh boleh, boleh ini keluarganya ya temen family friends halo ayo ayo ke barang aja mau jaga ini deh oh yaudah kenapa namanya lagi margy permadi permadi dari Surabaya 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 Tomi Denny Halo Tomi ya Papa Mie ini baru dilanjutkan Pakai panggil namanya Pakai panggil namanya oh my god kemarian kemarian biar dia masuk kemari kepala nya agak mundur aja enggak apa-apa oh seharusnya bagi dia maju oh gitu iya bagi dia maju jadi segini aja enggak papa ya iya tapi ada salah itu yang resiko iya Pak kulitnya ee perlu disirah enggak itu pak? enggak justru ini kalau mandi lumpur itu lebih menyatkan kulitnya oh leluh rambut masih maring leluh rambut ya 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 dekat-dekat enggak apa-apa ya enggak apa-apa leluh rambut Hai jadi kita tadi habis foto-foto untuk another brand tadi yang shoes terus sambilan kita juga kasih makan rhino jadi rhino itu yang tadi kita lihat tuh badak berculadua dari Afrika yang langka banget dan ada di bawah pertama safari prigen wow dan tunggu pas-pasan guys ha sudah tua dan kita juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan onernya nama safari prigen Pak John ya Pak John yang ngajakin kita untuk rhino feeding karena kalau kita sendiri tanpa dia sesama feedingnya oh kamu capek habis naik naik kuda seharian nanti kalau ada kesempatan mungkin kita coba say hi to dia bentar gitu loh Hai ini dia aku sekarang dengan Pak John halo halo jadi ini owner dari tamu safari prigen babak apalagi bahwa ada ada sirkus juga di bawah terus kita di grup kita ada Royal Safari Garden yang hotel 400 kamar di Cusharua sama salah produk terbaru kita yalah Jakarta Aquarium pada di Neosho di sebelah CP itu punya grup kita juga oke keren banget jadi tadi lagi jalan-jalan terus berkesempatan ketemu Pak John dan tadi nanyain sama berkuda gitu ya terus diajakin apa feeding rhino kalau enggak sama Pak John enggak bisa bisa-bisa-bisa tapi ada jam-jamnya ada jam-jamnya ya kalau sama Pak John sepanjang hari Bagaimana sih Pak kayak masih di umur semudah ini rasanya punya banyak usaha kita nggak mudah-mudahan loh hahaha kita udah udah family juga kan ya 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 artinya kita bersyukurlah bahwa kita bisa memastikan bahwa tempat ini bisa ramai menjadi menjadi banyak berkat untuk banyak orang yang datang orang datang bisa kita layani dengan baik sehingga mereka happy mereka bisa merasakan sesuatu yang baru apalagi di masa-masa pandemi ini kita merasa banyak orang mungkin juga tidak beruntung apa merasa down atau apa kita bersyukur bahwa kita bisa masih bisa menghibur terlalu banyak masyarakat gitu setengah-tengah situasi yang tidak mudah ya makanya kita support lah kalau ada tamu-tamu yang datang saudara-saudara yang datang kita maunya mereka happy bener gitu di sini Iya dan bisa bisa punya koneksi sama satu-satwa gitu karena saya pun juga memang suka koneksi sama satwa saya suka menyentuh binatang saya saya suka memastikan bahwa saya bisa merasa apa yang mereka rasakan dan itu benar-benar secara spiritual membangun kita gitu lah maka dari situ kita di taman safari selalu push buat masyarakat berinteraksi dengan satwa oke 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 ya kan nah ibu mariki sendiri kan udah latihan kuda terlamat sendiri tau bener dong ya 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 itu sesuatu yang nggak bisa dibayar kayaknya ya bener-bener punya hubungan dengan satwa itu bagaimana kita bisa ya itu memperkaya diri kita aja kan gitu jadi memang dari kecil itu animal lover ya ya kita ya grow up kita tumbuh iya jadi ya jadinya ya satu memang mau tidak mau tapi ya memang kita jadi suka oh ya biasanya kan ada yang kayak oh aku nggak mau nerusin punya papaku lah gitu ya ya iya aku mau sendiri aja independen dan lainnya tapi nggak ya Pak John kayak ikut happy juga iya iya ya memang apa nih kita memang suka sama satwa gitu kan kita suka ya hidup berdampingan dengan satwa kita memang dididik dan besar dari situ juga gitu loh jadi kita merasa beruntung lah gitu loh dan untuk itu ya kita bisa membantu usaha ini memang kita nggak nggak sekarang ini kita semua di komisaris jadi kita memang tidak mengurus langsung ya jadi banyak ada profesional-profesional di sini ya iya iya wah kalau aku tanya ini tahu nggak ya kira-kira berapa jumlah animal yang ada di seluruh baobab dan tamah safari brigand wow wow mungkin nggak tahu exact ya nggak tahu itu ribuan pastinya tuh ribuan iya aku tadi kan jalan-jalan di safari adventure itu aja lihat deernya aja banyak banget deh iya itu mereka berkembang biak di sana mereka berkembang biak ya di sini itu udah jadi bener-bener kayak their daily habitat semuanya iya iya mereka berkembang biak di sini kita juga memastikan mereka punya darah segar yang baik gitu loh sehingga mereka bisa berkembang biak dengan maksimal di sini bukan bukan rusa aja tapi semua satwa-satwa yang ada di sini kita pastikan mereka tuh bisa berkembang dengan baik gitu loh krokodal gitu juga berkembang? iya memang krokodal di sini memang tidak ideal karena di sini dingin krokodal perlunya cuaca yang agak lebih panas gitu karena mereka lowland oke oke jadi mereka tuh hidupnya di daerah rawa dekat-dekat laut gitu loh memang ini nggak ideal tapi kalian sebisa mungkin buat habitat yang cocok untuk lalu iya oke oke senang banget sih gitu senang banget oke apa ya apalagi ya aku banyak banget sih yang pengen aku nanya tapi nggak mau gagal waktunya pak John mungkin kayak tips and trick buat jadi pengusaha sukses mungkin atau pengusaha muda yang sukses atau misalnya ada orang-orang yang pengen berambisi kayak pengen buka usaha harus gimana? apakah harus mulai dengan kayak kecintaan sendiri misalnya contoh kayak pak John karena memang cinta dengan animal iya iya atau kayak yang penting bisa make money atau gimana mungkin tips and tricks? kalau saya bilang pengalaman saya sih untuk menjadi seorang pengusaha itu kita nomor satu harus menjadi suatu solusi oke jadi kita selalu memberikan solusi ke orang itu kadang orang itu belum tahu bahwa solusinya ialah kita gitu loh tapi nggak apa-apa Microsoft apa ini saya pernah ingat Steve Jobs pernah bilang saya membawa iPad dimana orang belum tahu bahwa itu ialah solusi buat hidup mereka gitu kan pertama mereka bingung apa ini kayak aku nggak perlu deh gitu kan nah itu sesuatu hal yang kayaknya kita harus punya jiwa itu kalau bagi saya untuk untuknya jadi kita tahu solusi orang nih apa gitu apa yang dalam diri kita yang kita punya yang bisa menjadi solusi buat orang waaah keren banget keren banget yaudah pak John terima kasih banyak untuk waktu kalian terima kasih udah diajakin makan ini kasih makan Raina juga oke terima kasih bye bye semuanya link Youtube aja bye abis I'm so happy